Tengis histeris ES seorang ibu yang tega membunuh bayinya langsung pecah saat hendak melakukan rekonstruksi di rumahnya di Siwa Langkerto Tengah, Gang Anggur, Surabaya, Jawa Timur. Ada 19 adegan pembunuhan yang diperagakan tersangka, mulai dari membukul hingga melempar bayi. Hasil reka ulang adegan, korban yang masih berusia lima bulan tewas diduga karena mengalami sesak nafas dan mengakibatkan sirkulasi oksigen berhenti. Sementara polisi memastikan kondisi tersangka dalam keadaan sehat sebelum rekonstruksi. Hingga kini, polisi masih menunggu keterangan dari psikiater terkait kondisi kejiwaan tersangka. Dia memukul dua kali, di belakang sama di jadah, dan dia melempar sebanyak satu kali. Itu hasil rekonstruksi yang mengalami perubahan keterangan pada saat pelaksanaan rekonstruksi. Sebelumnya, warga di Gang Anggur, Siwalan Kerto Tengah, digegerkan dengan tewasnya bayi lima bulan dengan kondisi sudah membusuk. Korban tewas dianiaya ibu kandumnya. Bayi laki-laki berusia lima bulan diketahui meninggal pada Kamis, namun baru diketahui pada Sabtu pagi. Ironisnya, saat bayi meninggal dunia, tersangka malah pergi ke Yogyakarta bersama sang suami. Sementara bayi dititipkan kepada ibu pelaku yang tak lain adalah nenek si bayi. Terima kasih telah menonton!